9 Desember 2020 akan dilakukan Pilkada Serentak untuk 270 daerah. Namun Pilkada Serentak di tahun ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya karena harus dilakukan saat pandemi COVID-19. Agar tidak menjadi kelas terbaru, diperlukan penerapan protokol kesehatan secara ketat pada Pilkada kali ini seperti yang tercantum pada Peraturan KPU No. 10 Tahun 2020. Nah terkait perubahan zona itu kan bisa terjadi sewaktu-waktu. Maka KPU mengambil kebijakan penerapan protokol kesehatan itu harus selalu diterapkan dimanapun. Pilkada di masa pandemi tentu harus mengutamakan prinsip kesehatan dan keselamatan. Dan membutuhkan disiplin, jadi disiplin ini bukan sesuatu yang dipaksakan mestinya, tapi merupakan kesadaran. Demi apa? Demi keselamatan ya. Pelaksanaan Pilkada merupakan pesta demokrasi Indonesia sehingga keamanan rakyat juga harus dijaga dan penerapan protokol kesehatan menjadi perisai di kalah pandemi. Demi Liputan, CNBC Indonesia